Hai Oke rasa kopinya pekat di gomong candi ya khas aroma kopinya bodinya coklatnya itu Hai bodi coklat Oke mah ini sudah udah jadi ya eh saya akan lihat blind test dong sekarang ini blind test tahu enggak akan penuh pinat sih kalau dia keluarnya pinat kacang ya Oke kalau yang ini hai 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 kuiti kita berarti saya tahu kemudian dia mana ada tahun Halo selamat datang kembali di channel kami Banji Bapak Enciko seperti biasa kepada seluruh penikmat kopi light di seluruh Indonesia jadi yang dia masuk dengan kopi light yang kami masuk dengan kopi light adalah kopi dengan rasa asam yang kandungan atau rasa asam yang less dimana itu bisa kita akali dengan cara penyeduhan ya Serta aman bagi lambung ya Oke saat ini sore ini tidak enak rasanya kalau kita menikmati makanan khas Jawa Timur ini rengginang ya tanpa ditemani oleh secangkir kopi ya kopi tubruk terutama Oke jadi jelas bahwa konten kami mulai dari awal tentang kopi itu kami akan men-share kepada rekan-rekan semua bercerita bereksplorasi dengan pengalaman kami ya mengenai kopi yang aman buat lambung ya jadi bagi penderitaan mas seperti saya ini tapi bagaimana caranya kopi masih tetap menikmat ya tanpa mengurangi cita rasa kopi itu sendiri memang sih untuk kopi-kopi tertentu itu dengan kadar kabin yang tinggi atau mungkin kadar kopi yang sangat amat terasa ya mungkin akan dapat sangat berpengaruh terhadap lambung which is dimana itu bisa kita alamin ketika kita merasakan ekspreso dan sebagainya kenapa karena ketika kita merasakan ekspreso itu ekstraknya benar-benar ekstrak jadi semua ekstrak kopi itu akan terekstrak dengan sempurna ya makanya kita kenalkan kopi gumuk candi ini dengan size grinding yang coarse ya jadi agak kasar which is ini juga kalau kita ekstrak tidak tidak terlalu ekstraknya tidak terlalu banyak keluar seperti kopi-kopi yang vines maupun dan ekstrak vines Oke cekidot kita akan ngopi kali ini malam ini kita akan ditemani dengan kopi gumuk candi robusta natural ya dan ditemani dengan kopi parukoh luas Lampung Barat Oke kita akan disini saya tidak akan bicara mengenai enak mana dan enak mana cuman saya akan membahas mengenai eh kopi mana yang yang aman untuk kami konsumsi sebagai penderita mah ini ya Oke stay tune di panci channel kita akan bikin kopinya Oke seperti biasa kita akan bimbang masing-masing kopi yang akan kita seduh ya mungkin kita akan pakai biasanya kita pakai lima gram kita akan pakai enam gram kali ini ya dengan air 150-150 mili ya dalam cangkir yang akan disediakan jadi sekitar membandingkan satu banding berapa ya 18 ya saya akan hitung satu banding berapa ya oke di sini ini sudah kita sudah menimbang kopi robusta Lampung dengan berat 6 gram jadi caranya gimana dapat 6 gram jadi kita timbang 5 gram dulu lalu kita dikit-dikit sampai 6 gram jadi memang itu hanya 6 gram pas ya karena memang ini komanya kita tidak jelas banget ya hanya satu aja ini adalah sediaannya kalau kita lihat ini vines ya vines oke ini cocok banget buat espresso ini ya terus ini adalah kopi gumuk candi ya kita lihat kan course kan ya tidak terlalu vines ya atau tidak vines lainnya course kita lihat di sini 6 gram juga ya dan penimbangannya juga sama 5 gram dulu baru dikit-dikit kita tambahkan sampai 6 gram awal ya supaya kita fix bahwa 6 gramnya itu tidak lebih dan tidak kurang seperti biasa di sini kita siapkan ya ini udah kita siapkan jadi nanti air kita tuang ya langsung kopinya akan kita tuang bersama kita break sedikit baru kita biarkan 3 menit untuk ekstraksi dan lalu kita aduk dengan cara penyeduhan yang sama nanti kita rasakan ya sekali lagi saya tidak akan bicara enak yang mana cuma yang cocok bagi lambung saya ya karena saya mempunyai penyakit emah ya serta istri saya juga oke jadi suka kopi yang light light lah pokoknya ya air menit ini udah siap saatnya sekarang kita tuang sebelumnya teruskan selamat menikmati oke kita akan tunggu 3 menit dari sekarang ya oke secara sediaan ya coklat kopinya ini hampir sama kalau kita lihat ya ini coklat coklat gimana ini coklat coklat gimana sekarang kita cium aromanya sambil kita nunggu selama 3 menit ya oke rasa kopinya pekat di gomok candi ya khas aroma kopinya bodinya coklatnya itu bodi coklatnya itu khas di gomok candi kalau ini bodi coklatnya light ya rasa bau coklat dan kalau saya lihat tadi bubuknya memang dua-duanya ini roastingnya gak terlalu item banget seperti yang gayo ya maupun yang toraja yang akan saya praktekan nanti ya oke nanti setelah 3 menit kita coba aduk dan kita lihat rasanya oke baiklah waktu 3 menit sudah kita lalui ya sekarang saatnya kita aduk ya ini tanpa gula ya selanjutnya dengan yang robusta lampung oke saatnya kita menunggu penikmat kopi untuk menikmati kopi yang sudah saya buat ini ya oke ma ini sudah sudah jadi ya saya akan lihat blind test dong sekarang ini blind test kamu gak akan pernah tahu gomok candi gak pernah tahu si robusta lampung ya sekarang coba rasain dong yang mana ini yang enak baunya dicium dulu suka yang mana oke rasanya sekarang iya bitter ya pahit pahit asemnya kurang sih asemnya berdua light cuman kalau untuk penikmat kopi ya semua tergantung dari ini ya tergantung dari selera masing-masing kalau saya ini bau enggak rasa juga enggak bau enggak rasa juga enggak waduh saya gak ngomong loh mana yang mau candi mana yang bukan terus kalau yang ini pahit ini maksudnya rasa kopinya gak keluar tapi pahitnya doang yang dapet gitu loh maksudnya si kopi ini nikmat kalau dia berasa kopi kan kalau saya pribadi bukannya kalau semakin pahit kopinya semakin terasa enggak juga ini enggak berasa kopi cuman pahit doang paham gak sih rasanya oke 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 jadi bodi citra rasanya gak keluar ya kayak pinat coklat terus manis kan kopi kopi itu kan begitu ya pinat sih kalau dia keluarnya pinat kacang ya oke kalau yang ini berarti gak tau kumucandi yang mana gak tau apa yang mana yang kumucandi yang ini ya udah gak bisa bohong lah ya rasanya ya perwiti ya jadi segar aroma segar aroma segar aroma kopinya dia terlepas dari ini kopi berasal dari daerah saya ya cuman gimana ya ciri kes dia kopi sendiri tuh dia udah udah keluar gitu loh kalau yang ini kan memang keluar pahitnya doang tapi rasa kopinya lari apa yang saya cari gak ada disini oke 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 lain kalau kayak paul kemarin kan waktu kita kombes sama excel su dia suka excel su rasanya kalau ini terlalu berwiti jadi maka seleranya orang kan beda-beda tapi setelah itu cerita saya jantungnya berdebar nanti akan kita intep si udya ya waktu saya janggu es minggu depan oke jantungnya berdebar ya kan istilahnya dengan cara ngopi begitu terus jantungnya berdebar buat apa ngopi kan harus ngopi sehat bukan ngopi gini oke joss oke thank you ma atas waktunya ya saatnya saya sekarang merasakan kopi ini tadi istri saya udah merasakan ya saya sengaja blind test ya yang mana yang gombok candi yang mana yang robusta lampung ya sekarang saatnya saya merasakan bagaimana rasanya kopi robusta lampung ini dan kopi gombok candi oke robusta lampung iya pahit cuman bagi rekan-rekan yang penikmat kopi pahit saya rasa ini cocok ya gomok candi tidak bisa bohong rasa segarnya gomok candi ini ya jadi tetap sama ya kalau saya rasakan kopi robusta lampung ini ada semacam rasa ya bener ada kacang ya rasa pinatnya rasa pahitnya di ujung lidah lidah ini merasa banget ya coba kalau kita lihat jadi jadi seger rasanya seger ya kembali ke selera masing-masing ya kalau saya selama ini cocok dengan yang ini ya gomok candi karena walaupun kemarin teman saya bilang lebih cocok karena kopinya dan setelah itu dia bilang setelah itu berdebar lain sama yang kemarin anda akan kita interview dia apakah benar yang dikatakan dia berdebar atau enggak ya tapi by the way bagi peningkat kopi yang aman di lambung ya yang mempunyai rasa rasa segar fruity silahkan coba kopi silahkan coba kopi gomok candi nikmati sensasi rasa segar dan fruity rasa buah-buahannya yang ada dalam cita rasa kopi gomok candi oke jos silahkan mencoba kalau ingin tahu informasi lebih banyak tentang kopi ini silahkan call nomor WA yang ada di deskripsi channel jos saatnya kita makan rengginang sambil ngopi ya 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 ya